Kabar terbaru dari pabrikan yang berkolaborasi dengan TVS, lewat produk kubikasi kecilnya yakni BMW G310R yang baru saja dirilis di India, generasi 2021 yang disebut merupakan pembaharuan versi sebelumnya di mana gen Anyar ini memiliki engine yang lebih ramah lingkungan serta beberapa sentuhan fitur. Namun tahukah Sampeyan, peluncuran generasi ini sukses membuat kita sedih sebab harga jian murah benar, emang berapa dan seperti apa sosoknya, intip detilnya di bawah ini? Jika Sampeyan mencermati dan mengikuti artikel warung IWB pasti tahu bahwa BMW G310 sebenarnya diproduksi oleh TVS hasil kolaborasi dengan BMW, namun banyak yang percaya secara teknis, produksi total baik sasis, engine hingga detil lain sudah full dikerjakan oleh TVS, sama dengan TVS Apache RR310 BMW G310 hanya beda pada sisi labeling atau, branding, wish kayak model Avanza Senia Waecak. Tidak heran ketika penjualan BMW G310 meroket TVS Motorco, LTD sampai melakukan ceremoni khusus, dilakukan di pabrik TVS Hosur Tamil Nadu India, mereka menetapkan tonggak bersejarah kerjasama TVS dan BMW Motorrad selama 7 tahun lamanya. Kalau Sampeyan lupa, keduanya memulai kerjasama sekitar April tahun 2013, wish lumayan sui. Pertanyaannya, emang penjualan BMW G310 tembus berapa sih? Sudah masuk ke Rp50.000, jadi produksi ke Rp50.000 tersebut dirayakan dengan dihadiri langsung para dedengkot BMW dan TVS yakni Markus Kram serta KN Radhakrishnan, mereka menganggap produksi Rp50.000 adalah keberhasilan kolaborasi dan dianggap sukses, sangat mengembirakan melihat BMW terjun ke segmen sub-500cc dan mendapatkan respon positif di seluruh dunia. Kami senang menjadi bagian dari kisah sukses ini, kata Radhakrishnan, kui data per 2018 tentu saja 2 tahun setelahnya sudah lebih dari angka itu. Nah untuk meneruskan generasi sebelumnya, perkemarin TVS BMW resmi meluncurkan generasi terbaru G310R, pada generasi yang kita sebut sebagai versi 2021 ini BMW melakukan beberapa sentuhan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, mereka sedikit merevisi bentuk dari headlamp, penghilangan halogen dan diganti dengan model LED, termasuk lampu sein serta stop lamp. Pada generasi ini BMW juga mencangkokkan fitur slipper clutch serta ride by wire, artinya versi terbaru sudah tidak lagi menggunakan sling kabel biasa untuk putaran gas, terus bagaimana dari sisi dapur pacu? Kalau kita membicarakan tentang power bisa kita katakan tidak ada perubahan apapun, BMW G310R 2021 masih memuntahkan tenaga sekitar 34 HP pada 9500 RPM dan torsi 28nm pada putaran 7500 RPM, mesin tetap mengandalkan konfigurasi satu silinder dengan kubikasi murni 313 cc watercool namun yang berbeda tentu saja emisi gas buang, pada generasi 2021 BMW G310R sudah memenuhi emisi gas buang di India yang disebut sebagai BS6, BTW selain itu BMW juga mencangkokkan tuas kopling dan juga rem yang bisa diatur adjustable. Last BMW G310R B-S6 versi 2021 ternyata dijual cukup murah di India, pabrikan Jerman yang berkolaborasi dengan TVS India ini memutuskan untuk memotong harga hingga 18% dari res 2.99 lux kini menjadi res pukul 2.45 lux, so jika kita rupiahkan jatuhnya dari 60 jutaan sekarang menjadi hanya 49 jutaan, asli cak, bikin sedih banderolnya karena harga BMW G310R di tanah air tembus 115 jutaan, yaitulah pajak yang yang tidak bersahabat untuk motor dengan CC di atas 250, padahal di India sendiri ternyata motor ini tidak lebih dari 60 jutaan termahal dan BS6 justru kini hanya 49 jutaan.